Bagi para turis lokal yang akan berkunjung ke Borobudur, harga tiket masuk kawasan akan tetap sama. Perubahan hanya berlaku untuk turis yang ingin menaiki Candi. Direktur Utama Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko Persero Edi Setijono menjelaskan tiket seharga Rp750.000 per orang bagi turis lokal hanya untuk menaiki Candi Borobudur. Edi mengatakan keputusan harga tiket menaiki bangunan Candi sebesar Rp750.000 untuk wisatawan lokal dan Rp100.000 untuk wisatawan mancanegara ditetapkan melalui rapat koordinasi. Rapat ini juga melibatkan pemerintah pusat. Dia menjelaskan alasan ditetapkannya harga tiket tersebut dikarenakan adanya sistem kuota per hari bagi yang diperbolehkan naik ke atas Candi Borobudur. Pemerintah menetapkan kuota yang diperbolehkan naik ke atas Candi hanya 1.200 orang per hari. Penetapan kuota tersebut bertujuan untuk melindungi bangunan Candi Borobudur atau konservasi demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Edi mengungkapkan bahwa bangunan Candi Borobudur mulai mengalami penurunan dan pengikisan yang diduga diakibatkan oleh adanya beban berlebih akibat kunjungan wisatawan. Sebelum pandemi COVID-19, kunjungan wisatawan yang menaiki bangunan Candi Borobudur rata-rata sekitar 10.000 orang perharinya. Selama pandemi, pengelola menutup akses naik ke Candi Borobudur dan kunjungan wisatawan hanya terbatas sampai ke pelataran atau halaman Candi. Terima kasih telah menonton!